Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat subscriber Max Muhammad Andi road custom sekali ini saya akan menjelaskan guys beberapa penjelasan mengenai ring kaki satu dan ring kaki dua ini sebenarnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mr. Jik Bengko beliau ini youtuber juga sekaligus pembuat metal jik terkenal kalau mau pesen-pesen metal jik bisa ke ketik aja di pencarian di YouTube jik Bengko ya guys jiknya bagus-bagus juga udah kualitasnya baguslah silahkan nanti tanya-tanya kita kembali ke pertanyaannya kasih beliau ini tanya di kolom komentar apa perbedaan antara ring kaki satu dengan ring kaki dua ini saya gunakan ring Fuji AS jadi perbedaannya eh ring kaki satu ini kakinya satu ring kaki dua kakinya dua sebenarnya di kamus kita ring Fuji itu enggak ada penyebutan kaki satu dan kaki dua ya di sana terkena penyebutan dengan kode aja kode kering oke saya lanjutkan untuk menjawab apa perbedaan antara ring kaki dua dan ring kaki satu ring kaki satu itu lebih ringan dibanding ring kaki dua kenapa lebih ringan karena framenya ini hanya hanya dua ini guys ya framenya ini hanya dua minyak satu hanya kecil satu aja sedangkan ring kaki dua framenya ini lebih banyak ada tiga ini satu dua dan tiga jadi otomatis lebih berat ring kaki dua daripada ring kaki satu ring kaki satu banyak digunakan di Ulta Ultralake ul menul ke rata-rata menggunakan eh ring kaki satu gas kalau ring kaki dua ini kebanyakan digunakan pada teknik mancing dasaran atau jigim atau base bait casting nah casting casting itu guys cuma kalau ring dua kaki ini atau ring kaki satu ini ini fleksibel fleksibel itu dalam artian apa ya tergantung kita menggunakan real apa ya guys kalau mancing biasanya kalau buat casting casting di rawa-rawah itu kebanyakan menggunakan real BC real BC itu pasangannya menggunakan ring Fuji kaki dua yang ukurannya lebih kecil-kecil gas seperti itu kalau mau casting ring menggunakan real spinning bisa menggunakan yang kaki satu jadi penggunaan atau mau ultralight QL di pinggir-pinggir pantai gitu tinggi-pinggir laut itu kebanyakan menggunakan ring kaki satu seperti ini dan eh ring kaki satu dan ring kaki dua ini dari segi kekuatan menurut saya pribadi sama-sama kuat guys kita nggak bisa bilang ring kaki dua itu lebih kuat tingkat ke satu lebih kuat kita nggak bisa seperti itu gas karena dari pihak Fuji dari pihak pabriknya mereka sudah diukur sudah dites sedemikian roba mungkinnya kekuatan yang yang sudah cukup kuat untuk menarik ikan ini jadi kalau mau menanyakan kekuatan ring satu ring kaki satu dan ring kaki dua ini menurut saya sama-sama kuat yang saya gunakan tester untuk joran Sultan ke-1 punya Bang Anwar Malaysia itu saya menggunakan ring kaki satu guys itu narik mobil 4x4 itu kuat jadi kita nggak bisa meremehkan ring kaki satu dibilang nanti ring kaki satu itu enggak kuat ring kaki dua lebih kuat itu enggak seperti tugas ya jadi saya menekankan kekuatan ring kaki satu dan ring kaki dua itu sama guys cuma yang membedakan beratnya lebih berat ring kaki dua daripada ring kaki satu karena framenya ini ada dua sedangkan yang kaki dua framenya ada tiga hilang ke satu dua tiga saya dan penggunaan ring kaki satu dan ring kaki dua ini disesuaikan dengan realnya makanya saya kadang bertanya sama yang pesan joran sama saya menggunakan real apa ukuran berapa jadi saya akan menyesuaikan jorannya dengan real yang akan digunakan guys jadi penjelasan saya sementara itu aja lain kali akan saya beri penjelasan tentang lainnya mungkin kalau ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar Insya Allah kalau ada waktu akan saya jawab dan akan saya jelaskan EPS salam dari Mars Muhammad Ali Rokaston Sampai jumpa lagi saya untuk video-video selanjutnya ini masih banyak joran yang belum saya review belum jadi masih proses gas ya kita wajah selamat datang yang maaf Terima kasih telah menonton